Bab 101, bekas Aula Master, Aula Martial. Ye Yuan naik langkah-langkah berikut seperti berjalan-jalan santai di halaman. Setelah mencapai Heart Like Still Water Realm, Rana Ilusi Nine Heavens Road ini praktis hanya ada secara nominal baginya. Dia naik satu langkah demi satu, kuat dan tegas, dan melewati seluruh tahap kedua dalam sekejap. Wajah Suyubai menjadi sangat hitam melihat pemandangan ini. Dia sudah menghukum mati Ye Yuan dua kali dan tidak menyangka Ye Yuan akan bangkit kembali. Dia tidak hanya hidup kembali, tetapi dia juga hidup lebih kuat. Sekarang, dia tidak bisa pergi atau tinggal. Dia berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia juga tidak pasrah untuk pergi. Jika dia tidak menyaksikan Ye Yuan dimusnahkan oleh Nine Heavens Road dengan matanya sendiri, dia tidak akan merasa nyaman saat makan dan tidur bahkan jika dia kembali. Tapi dia sudah berjalan keluar dari pavilion. Bagaimana mungkin dia tidak pergi sekarang? Mungkinkah dia harus berbalik, duduk, dan kritis tentang hal itu? Dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Wajah Suyubai berubah warna beberapa kali. Akhirnya, ia menyapu lengan bajunya dan pergi. Tetua lain sebenarnya sangat ingin melihat apakah Ye Yuan bisa berhasil dalam tantangannya. Ini adalah momen bersejarah. Namun, mereka melihat Suyubai telah pergi, jadi mereka secara alami tidak merasa pantas untuk duduk kembali. Mereka hanya bisa mengikuti. Di sisi lain, Suyubai menyaksikan langkah kaki Ye Yuan yang mantap dan tanpa sadar menelan ludahnya. Untuk benar-benar menerobos sedemikian rupa di Nine Heavens Road, dia benar-benar tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, Long Tang tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Suyubai terpana dan buru-buru bertanya, Kamu tidak menonton lagi, Old Long. Long Tang tidak memperlambat langkahnya dan hanya melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Suyubai. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Aku akan pergi membuat persiapan. Yang berikutnya adalah aku. Menyelesaikan, Long Tang langsung pergi. Situasi secara keseluruhan telah ditetapkan. Zuo Bugui mengulangi ini dan kemudian bergumam, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan dapat menghapusnya. Bahkan jika dia sudah menerobos ke tingkat ke-9 Essence Kirilem, itu masih hanya Essence Kirilem. 333 langkah terakhir adalah segmen yang paling menantang jalan. Dapatkah Essence Kirilem melewatinya? Tentu, tidak ada yang menjawabnya. Satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah langkah kaki Long Tang yang solid. Melangkah ke langkah 667, ilusi di depan Ye Yuan segera menghilang dan berubah kembali ke penampilan awal Nine Heavens Road, serangkaian langkah yang menghubungkan ke surga. Namun kali ini, seorang penatua berjubah hijau muncul di depan Ye Yuan. Dia memiliki pandangan yang baik hati, dengan suasana seorang ahli. Anak muda, untuk membuatnya di sini menunjukkan bahwa kamu adalah orang dengan bakat yang tak tertandingi. Namun, tahap ketiga ini adalah babak yang paling menantang di seluruh Nine Heavens Road. Apakah kamu siap untuk itu? Pria tua itu benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia melihat Ye Yuan. Dia sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Tapi Ye Yuan sudah melihat bahwa dia adalah penampakan pada pandangan pertama. Karenanya, dia tidak terlalu khawatir. Untuk benar-benar meninggalkan jejak rasa surgawi di belakang di Jalan Sembilan Surga, mungkinkah Jalan Sembilan Surga ini diciptakan oleh senior. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan pria tua itu tetapi malah mengajukan pertanyaan lain. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk terkejut oleh Ye Yuan yang menanyakan hal itu. Kamu benar-benar bisa melihat melalui penampakanku. Keajaiban? Keajaiban. Melihat usia tulangmu, kamu berusia 15 atau 16 tahun, namun kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Namun, Sembilan Revolusi Turbit Surga Arai Surga ini tidak diciptakan oleh orang tua ini sebaliknya, itu diciptakan oleh leluhur pendiri tranquil cloud sex saya, Ye Yuan. Orang tua ini akan mencapai akhir hidup saya, itu sebabnya saya rela membagi gumpalan akal surgawi saya ke Jalan Sembilan Surga untuk menjadi tuan rumah babak ketiga. Pria tua berjubah hijau itu memutar-mutar janggutnya dengan senyuman saat dia menunjukkan ekspresi kagum. Jelas, dia sangat mengidolakan orang itu, Ye Yuan tiba-tiba menyadari. Baru sekarang dia akhirnya tahu asal-usul Jalan Sembilan Surga. Itu sebenarnya didirikan oleh ayah pendiri tranquil cloud sex, Ye Yuan. Dari ini, orang bisa melihat bahwa Yu Yuya jelas merupakan individu yang sangat berbakat. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi Ye Yuan bisa mengatakan bahwa Sembilan Surga Turbit Surga Arai ini menerapkan hukum Sembilan dan samar-samar menggabungkan Heavenly Dao. Itu bukan sesuatu yang rata-rata orang bisa bangun. Selanjutnya, Ye Yuan bisa melihat bahwa kekuatan Sembilan Surga Turbit Surga Arai ini jauh melampaui ini. Apa yang ditetapkan pada Sembilan Surga Puncak ini hanyalah versi sederhana dari Grand Arai. Akademi dan Wu hanyalah sekte luar Tranquil Cloud Sex. Bagaimana mungkin Tranquil Cloud Sex bisa mengeluarkan versi lengkap dari formasi Arai di sini? Namun, bahkan jika itu adalah versi yang disederhanakan, Sembilan Surga Turbit Surga Arai ini masih merupakan formasi Arai yang sangat luar biasa. Jadi ternyata itu diciptakan oleh Founding Ancestor Yu. Tidak heran ia memiliki kekuatan seperti itu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. N, kamu benar-benar memahami Heart Like Still Water. Pria tua itu mengukur Ye Yuan dan sangat terkejut. Keadaan mental Ye Yuan tenang, mirip dengan sumur tua tanpa riak. Jelas, itu adalah tanda telah memahami Heart Like Still Water. Lelaki tua itu dengan rela menjaga panggung, jadi dia secara alami memahami susunan itu dengan baik dan sadar bahwa putaran kedua ini menggabungkan konsep Heart Like Still Water. Tapi dia tidak berharap bocah 15 tahun untuk memahaminya. Ye Yuan tersenyum ringan, dan dia berkata, Junior ini memahaminya karena keberuntungan. Baru sekarang pria tua berjubah hijau memeriksa Ye Yuan dengan cermat dan berkomentar dengan gelisah, Bagus. 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 Orang-orang yang benar-benar berbakat akan dilahirkan untuk mengambil alih generasi sebelumnya. Surga melindungi Sekte Awan Tenang saya. Awan tenang awanku pasti akan bangkit kembali di masa depan dengan bakat seperti itu. Aku telah menunggu selama satu milenium, dan akhirnya, aku melihat harapan. Cepat katakan namamu, anak muda. Junior ini adalah Ye Yuan. Bolehkah aku tahu nama senior? Ye Yuan bertanya dengan hormat. Ye Yuan masih sangat menghormati hatinya terhadap sosok seperti dia yang mengorbankan dirinya untuk pengembangan Sekte. Orang harus tahu bahwa pena tua ini sudah tidak memiliki banyak umur saat itu. Memisahkan akal surgawi untuk menjadi tuan rumah formasi aray akan menghasilkan hilangnya umur yang lebih besar. Apa alasan dia harus bersikap tidak sopan terhadap orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu? Ye Yuan. Tidak buruk? Tidak buruk. Orang tua ini adalah Lu Yan. Aku generasi ke-35 Tranquil Cloud Sekte, Martial Hall, Hall Master. Begitu seniornya adalah Master Hall Martial Hall. Junior ini memberikan rasa hormatnya. Ye Yuan membungkuh hormat. Haha, cepat bangun, cepat bangun. Aku sudah mati, jadi apa gunanya kamu melakukan kesopanan kosong semacam ini? Aku sudah menjadi tuan rumah aray ini selama lebih dari 100 tahun. Rasa surgawi saya adalah tentang sudah lelah. Untuk dapat bertemu dengan jenius tak tertandingi seperti dirimu sebelum aku mati, orang tua ini bisa mati dengan damai. Melalui sarana khusus, indera surgawi memang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Tetapi akan tiba hari di mana ia akhirnya akan binasa. Perasaan surgawi Lu Yan ini paling bisa bertahan selama 10 tahun. Pada saat itu, ia akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Bekas pembangkit tenaga listrik, namun ia masih harus kembali ke debu. Ini adalah kehancuran Lu Yan dan juga penderitaan semua seniman bela diri. Bahkan Raja Surgawi yang tak tertandingi tidak bisa mengatasi kerusakan waktu. Namun demikian, Lu Yan adalah orang yang berpikiran luas. Dia telah lama memperlakukan hidup dan mati dengan ringan. Saya telah menyelenggarakan sembilan revolusi turbit surga arai selama hampir 200 tahun. Namun, jumlah siswa yang saya temui hanya sekitar 10 orang. Hanya bocah yang dipanggil Mo Yun Tian dari beberapa tahun lalu meninggalkan kesan pada saya. Tetapi dibandingkan dengan Anda, dia jauh lebih rendah. Senior terlalu baik, Ye Yuan secara alami tidak akan meniup trompetnya sendiri di depan Lu Yan. Meskipun Lu Yan hanya menjadi tuan rumah selama hampir 200 tahun, dia jelas sangat jelas tentang situasi di dalam jalan sembilan surga ini. Mereka yang disebut jenius bahkan tidak mendaftar di radarnya. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang menjadi jenius jika mereka bahkan tidak bisa melewati tiga putaran? Apa yang dibutuhkan Tranquil Cloudsec bukanlah jenius semacam ini. Yang dibutuhkan adalah para jenius yang bisa menghidupkan kembali Tranquil Cloudsec, menggalang, dan memimpin mereka. Tujuan keberadaan jalan sembilan surga juga diletakkan di sini. Sementara Mo Yun Tian berhasil melewati Nine Heavens Road, itu hanya keberuntungan. Heart like Stillwater dan babak ketiga ini adalah tempat esensi sejati dari Nine Heavens Road diletakkan. Jika tidak, mengapa akan ada kebutuhan untuk mengorbankan umur Hall Head Martial Hall untuk menjadi tuan rumah formasi arai? Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku, anak muda? Lu Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Babak 102, Formasi All Out Arai Apakah senior Lu ingin aku membantu Tranquil Cloudsec untuk melampaui sekte lain? Dari pertukaran kata sebelumnya, Ye Yuan secara alami tahu pikiran Lu Yan. Haha, anak ini bisa diajar. Kamu memang mengerti hanya dari sedikit. Namun, aku tidak hanya ingin kamu gerhana berbagai sekte di domain selatan. Apa yang aku harapkan lebih dari itu adalah bagimu untuk memimpin Tranquil Cloudsec kembali ke domain utara. Lu Yan berkata dengan gelisah. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum pahit. Bukankah senior Lu terlalu memikirkan aku? Aku hanya junior di esenski rilem. Haha, kamu tidak harus sederhana. Untuk bisa memahami hati seperti air, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Aku hanya berharap ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan mengingat sumber air, itu saja. Lu Yan sudah mati, jadi dia tentu saja tidak akan meminta bantuan besar dari hubungan yang dangkal. Jika permintaan itu terlalu berlebihan, Ye Yuan tidak akan pernah setuju. Bahkan jika dia berjanji, itu juga tidak mungkin baginya untuk melakukannya di masa depan. Mengingat sumber air, keempat kata ini menyentuh titik dengan baik. Itu menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan di masa depan adalah karena Tranquil Cloudsec, namun tidak menyebutkan permintaan khusus. Apa yang harus dilakukan di masa depan masih harus bergantung pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak tahu terima kasih, maka kata-kata ini jelas akan sia-sia. Tetapi jika Ye Yuan adalah seseorang yang sangat menghargai kesetiaan dan hubungan, kata-kata ini akan mengubur benih di dalam hati Ye Yuan. Mendengar itu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu khawatir. Awalnya saya adalah murid dari Tranquil Cloudsec. Menyumbang kepada sekte itu diharapkan dari saya. Lu Yan mengangguk sambil tersenyum. Jelas, dia sangat senang dengan jawaban Ye Yuan. Dia tidak membutuhkan Ye Yuan untuk menjanjikan apapun padanya. Itu cukup baik bagi Ye Yuan untuk mengingat bahwa Tranquil Cloudsec baik baginya. Adapun apakah Ye Yuan bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, Lu Yan tidak pernah meragukannya. Saat itu, bakat Yu Yuya tidak menonjol sama sekali. Tetapi sejak dia sepenuhnya memahami hati seperti air di alam kondensasi roh, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya lagi. Bahkan jika Ye Yuan tidak mencapai ketinggian Yu Yuya, setidaknya, dia akan memiliki kekuatan yang memadai untuk membawa Tranquil Cloudsec kembali ke Domain Utara. Perbedaan kekuatan antara Domain Utara dan Selatan agak besar. Sekte benar-benar perkasa di dunia tanpa akhir terutama semua di Domain Utara. Saat itu, Tranquil Cloudsec juga merupakan sekte utama di Domain Utara. Setelah itu, karena generasi baru mereka tidak dapat menangani hal-hal seperti generasi yang lebih tua, mereka ditelan oleh sekte lain dan bahkan hampir kehilangan fondasi mereka. Bertahun-tahun, Ecelon atas Tranquil Cloudsec tidak pernah menyerah dengan tujuan kembali ke Domain Utara. Namun, Tranquil Cloud Ten Nations adalah tanah miskin dan tandus, dan bakat mereka nihil. Bagaimana mungkin muda ingin kembali ke Domain Utara? Ada juga beberapa orang yang berhasil melewati Nine Heavens Road beberapa tahun terakhir di antara Akademi dan Wu Tranquil Cloud Ten Nations. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memahami heart like still water. Lu Yan tertawa dan berseru, Haha, untuk dapat mendengar kata-katamu, simpul di hati orang tua ini beberapa tahun ini akhirnya diselesaikan. Menghitung sembilan jalan surgawi sekte utama, masih ada sepuluh tua yang mati-matian menjaga panggung seperti ini orang tua. Tetapi mereka tidak memiliki kekayaan saya. Saya tidak berpikir bahwa saya dapat menyaksikan Anda melintasi Nine Heavens Road di tahun-tahun hidup saya. Orang tua ini akhirnya dapat meninggal dengan senyum. Orang bisa melihat bahwa Lu Yan memang sangat puas, dan dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior tidak harus pesimis. Surga tidak menutup semua jalan. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menyaksikan hari sekte awan tenang kembali ke Domain Utara. Lu Yan tersenyum, dan dia melambaikan tangannya. Jangan menghiburku, bocah cilik. Hidup dan mati sudah ditentukan nasibnya. Orang tua ini sudah melewatinya. Lu Yan berpikir bahwa Ye Yuan menghiburnya. Tetapi dengan metode Ye Yuan, bukan tidak mungkin untuk membawa Lu Yan kembali dari kematian selama dia memiliki kekuatan yang memadai. Ye Yuan juga tidak menjelaskan apa-apa. Terserah nasib Lu Yan apakah dia bisa bertahan sampai hari itu. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan dan indera surga Will Lu Yan belum menghilang, dia akan datang dan membantu Lu Yan. Baiklah, cukup omong kosong ini. Meskipun Anda memahami Heart like Stillwater, Anda masih harus melewati babak ketiga ini. Raison de Atre putaran ketiga adalah keterampilan tertinggi Tranquil Cloud Sex saya, Azure Deep Purple Yang Sword Art. Mungkin teknik set pedang ini tidak ada bandingannya. Berapa banyak yang dapat Anda pahami terserah Anda. Saya akan mengontrol kekuatan Arai. Jika Anda tidak bisa bertahan, saya akan menarik Arai dan langsung membiarkan Anda melewati yang ketiga bulat. Kata Lu Yan. The Nine Heavens Road telah berdiri selama seribu tahun sebelum seorang jenius yang bisa memahami Heart like Stillwater Realm datang. Lu Yan tidak berharap Ye Yuan dibunuh oleh Arai. Itu akan bermain terlalu besar dan berisiko. Setelah semua, Ye Yuan hanya di tingkat ke sembilan essence ki realm. Peluangnya untuk mencapai tahap ketiga sejujurnya tidak terlalu bagus. Terima kasih banyak atas perhatian senior. Tapi tolong jangan mengontrol kekuatan formasi susunan. Jika aku bahkan tidak berani mengambil jalan sembilan surga, maka kualifikasi apa yang dimiliki junior ini untuk membantu sekte kembali ke utara domain. Ye Yuan menolak niat baik Lu Yan sebagai gantinya. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menerima perlakuan istimewa semacam ini. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih menolaknya. Dia memahami Heart like Stillwater di babak kedua, jadi dia ingin tahu tentang tahap ketiga. Bahkan Heart like Stillwater hanya ditempatkan di babak kedua. Jika seseorang melewati putaran ketiga, manfaat apa yang bisa mereka terima? Pada titik ini, dia tidak akan lagi memandang rendah tranquil cloud sec. Anda Wu Ya adalah seorang jenius mutlak, tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar namanya sebelumnya di alam surgawi? Tapi untuk bisa memahami hati seperti air di alam bawah, seni pedang yang ditinggalkannya pasti layak untuk dilihat. Lu Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berpikir bahwa itu karena kesombongan dan kesombongannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membujuk Ye Yuan. Ye Yuan, kekuatan azure di purple yang SWAT art ini luar biasa. Bahkan demi menguji siswa jenius, masih ada banyak siswa rilem kondensasi roh yang jatuh ke seni pedang ini. Meskipun Anda memahami Heart like Stillwater rilem, bagaimanapun kekuatanmu dangkal. Lebih baik berpikir dulu sebelum bertindak. Mendengar ini, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukankah senior menyuruhku untuk memahami seni pedang barusan? Jika Anda mengendalikan kekuatan seni pedang, lalu bagaimana wawasan saya bisa mendalam? Jika saya belajar azure setengah keledai di purple yang SWAT art nanti, lalu bukankah itu hanya lelucon? Ini, Lu Yan tidak punya kata-kata untuk membalas. Ye Yuan terus berkata, Senior, junior ini sadar bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Tapi pembangkit tenaga listrik sejati mana yang tumbuh di dalam rumah kaca? Ingin menjadi ahli generasi saya dengan cara yang sepenuhnya stabil dan aman tidak diragukan lagi adalah bicara bodoh. Saya percaya bahwa senior Anda Uya juga mengalami kematian hampir pasti saat itu sebelum dia bisa memiliki prestasi seperti itu, kan? Lu Yan tanpa sadar menghela nafas panjang setelah mendengar itu, dan kemudian dia berkata, Sepertinya orang tua ini keliru. Aku benar-benar tidak bisa melihat hal-hal sejelas bocah remaja sepertimu. Lupakan saja, lupakan saja. Terlepas dari waktu atau nasib, cobalah yang terbaik. Ye Yuan membungkuk ke arah Lu Yan dan berkata, Terima kasih banyak kepada senior karena mengizinkannya. Menyelesaikan, sosok Lu Yan menghilang, dan Arai segera mendidih dengan niat membunuh. Ye Yuan bisa merasakan bahwa ini adalah Arai pembunuhan biru yang benar. Seseorang akan kehilangan nyawa di tempat jika mereka lengah. Pada saat yang sama, segmen belakang Nine Heavens Road terselubung awan. Sosok Ye Yuan juga menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang bisa merasakan gelombang niat membunuh yang datang dari Nine Heavens Road. Bahkan mereka seniman bela diri roh kondensasi Rilem juga merasakan kulit kepala mereka tergelitik tanpa sadar. Bahkan dunia luar bisa merasakan niat membunuh yang jelas, apalagi Ye Yuan yang tinggal di dalam Arai. Hati semua orang menegang, dan kepercayaan awal mereka pada Ye Yuan berubah menjadi kecemasan sekarang. Mereka tahu bahwa Ye Yuan akan menghadapi tahap yang paling menakutkan. Bisakah dia benar-benar berhasil? Bab 103, maksud pedang vs maksud pedang. Apa yang terjadi? Kekuatan Arai ini tidak benar. Hu Yan Yong merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia merasakan niat membunuh yang melonjak dari Jalan Sembilan Surga. Feng Ruo Xing mengernyitkan alisnya dan berkata, mengapa tahap ketiga memiliki kekuatan yang luar biasa? Itu benar, aku juga hadir saat itu ketika Mo Yun Tian menantang Nine Heavens Road. Tidak ada niat pedang dingin yang menusuk dari tahap ketiga. Mungkinkah itu karena Ye Yuan memahami hati seperti air? Hu Yan Yong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Arai Jalan Sembilan Surga akan menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan seseorang yang lebih kuat. Mungkinkah penilaian Jalan Sembilan Surga atas Ye Yuan sudah melampaui Mo Yun Tian? Tapi dia hanya di tingkat ke-9, esensi kiri lem. Meskipun dia hanya di alam tingkat esensi ke-9 tingkat, Mo Yun Tian belum memahami hati seperti air. Dikatakan bahwa dia melintasi tahap kedua dengan penampilan yang compang kemping, jauh dari betapa mudahnya Ye Yuan melakukannya. Hanya ada penjelasan ini, mudah-mudahan, tidak ada yang terjadi pada Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak akan pernah menduga bahwa Arai memiliki kekuatan yang luar biasa karena Ye Yuan sendiri yang memintanya. Untuk membuat wali panggung memanggil Arai dengan kekuatan penuh, Ye Yuan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diulang. Di kaki gunung, banyak siswa yang dipaksa kembali oleh niat pedang yang mengamuk. Plaza yang awalnya penuh sesak saat ini dibagi menjadi beberapa segmen. Baris depan terutama siswa rilem kondensasi roh. Mereka masih bisa menahan gangguan dari niat pedang. Di belakang mereka ada hamparan ruang kosong yang luas, dan di belakang ruang kosong itu adalah para siswa pangkat bumi. Yang lebih jauh di pinggiran adalah siswa dengan kekuatan yang tidak memadai. Ye Yuan yang berada di jantung badai, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan sedikit pun terhadap niat pedang yang kejam. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sementara angin yang kencang bekerja dengan niat pedang merobek pakaiannya. Tapi Ye Yuan sendiri tetap sama sekali tidak tergerak seperti pohon pinus. Tetapi pada saat ini, disposisi Ye Yuan secara drastis berbeda dari biasanya. Seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang tajam, dan dia beresonansi dengan niat pedang yang mengamuk itu. Mem, kamu benar-benar memiliki niat pedang sendiri juga. Melihat situasinya, Lu Yan benar-benar terkejut, ketika suaranya ditransmisikan dari kehampaan. Junior ini beruntung telah memahami maksud pedang. Dibandingkan dengan niat pedang senior Yu Yuya, itu masih jauh dari itu. Itu hanya mampu melindungi diriku dengan paksa. Ye Yuan hanya bersikap rendah hati. Bagaimana mungkin falling flower floating zero sword intentnya mungkin lebih rendah dari Yu Yuya. Kecuali, ranah kultivasi Ye Yuan saat ini tidak tinggi, dan dia sendiri juga memiliki niat untuk menahan niat pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak melepaskannya. Tetapi dalam hal tingkat niat pedang, Yu Yuya hanya seorang ahli rilem bawah saat itu. Bagaimana dia bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan Ye Yuan? Orang harus tahu bahwa ketika Ye Yuan menciptakan falling flower floating zero sword, bahkan extreme sword divine king tidak bisa berhenti memujinya. Baiklah, karena itu masalahnya, kamu harus hati-hati. Aku akan menyerang sekarang. Suara Lu Yan ditransmisikan. Ye Yuan menjawab dengan acu tak acu, jangan ragu untuk menyerang, senior. Lalu Ye Yuan menginjak langkah sambil menantang bayangan pedang yang memenuhi langit. Satu langkah, langkah kedua, langkah ketiga. Ye Yuan berjalan sejauh 30 langkah, namun bayangan pedang biru yang memenuhi langit tidak turun dari awal sampai akhir. Itu terus bertambah semakin banyak. Jelas bahwa Lu Yan telah mendorong jumlah bayangan pedang biru ini ke batas, semua untuk 33 langkah terakhir di mana serangan akan mulai mendarat. Di bawah begitu banyak bayangan pedang turun, bahkan baja juga akan robek menjadi lumpur busuk. Bayangan pedang ini dibentuk oleh niat pedang. Di bawah pengaruh Lu Yan, kekuatan membunuh akan sangat mengerikan. Para siswa yang menantang panggung di masa lalu, termasuk Mo Yun Tian, semua menghadapi kematian hampir pasti di bawah bayang-bayang pedang ini. Tapi bayangan pedang yang Ye Yuan hadapi saat ini beberapa kali, bahkan puluhan kali lebih besar dari yang dialami yang lain. Bahkan jika alam kondensasi roh datang ke tahap ketiga, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dapat mundur sepenuhnya. Tapi Ye Yuan saat ini berperilaku seperti tidak ada yang salah, dan dia berjalan ke langkah pertama dari 33 langkah tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan, langit yang penuh bayang-bayang pedang menikam Ye Yuan seperti hujan dan tampak seperti akan menembus Ye Yuan penuh lubang seperti sarang lebah. Tepat pada saat itu, Ye Yuan menggerakkan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke bayangan pedang itu. Garis pedang ki yang samar-samar terlihat menembus ke arah bayangan pedang itu. Pedang ki yang tak terlihat itu dilalap secara instan. Ye Yuan tampaknya tidak menyerah melawan. Jari-jari pedangnya menggambar setengah lengkung di udara dan akhirnya menunjuk ke kanan. Pada saat berikutnya, adegan yang tak terbayangkan terjadi. Hujan pedang yang menutupi langit sebenarnya secara kolektif terbang ke kanan Ye Yuan di depan busur yang Ye Yuan gambar di depannya dan menghilang sepenuhnya ke dalam kekosongan. Apa, yo bagaimana kamu melakukan itu? Dari kekosongan datang suara khawatir Luyan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, Junior ini memiliki pemahaman dalam penerapan niat pedang. Maksud pedang ini mungkin tampak sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya rumput yang tak menentu. Tersebar dan tidak kental, saya menggunakan pedang maksud untuk menarik mereka, jadi mereka secara alami akan menyimpang dari jalur. Ini adalah cara yang cerdas menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar. Ses, punya, pengertian, Luyan bergumam pada dirinya sendiri. Hal semacam ini mudah untuk dikatakan, tetapi untuk benar-benar melakukannya sangat sulit. Lupakan, pengetahuan, tentang niat pedang, akan sangat sulit bagi mereka yang, memahami niat pedang dengan sangat baik, untuk melakukan ini. Luyan menghabiskan seluruh hidupnya tenggelam dalam azure deeper purple yang sword art, dan dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap niat pedang. Tetapi jika dia adalah orang barusan, dia mungkin bisa melakukannya, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya seperti bagaimana Yeyuan mengangkat benda berat seolah itu ringan. Baru sekarang Luyan tahu betapa berlebihannya, pemahaman, Yeyuan itu. Tapi dengan cara ini, Luyan akhirnya bisa membuat hatinya benar-benar nyaman. Dia juga bisa benar-benar melepaskan formasi arai di belakang sekarang. Kekuatan Yeyuan yang lebih besar adalah, semakin tinggi harapan Tranquil Cloud Sekte kembali ke domen utara. Yang kedua dari 33 langkah, jumlah niat pedang menurun menjadi seribu. Kali ini, Yeyuan menggunakan dua jari sebelum dia bisa menarik maksud pedang. Yang ketiga dari 33 langkah, jumlah niat pedang menurun sebanyak 10 kali. Hanya ada 100. Kali ini, Yeyuan melepaskan 5 jari. Jumlah niat pedang dari azure deeper purple yang sword art menjadi semakin berkurang, sementara jumlah jari yang digunakan Yeyuan semakin meningkat. Sangat jelas bahwa sementara jumlah pedang yang berkurang, kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Azure deeper purple yang sword art benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya, untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan pedang nol bunga terapung jatuh saya kurang, tetapi tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi saat menggunakannya untuk pertahanan. Meski begitu, maksud 100 pedang ini benar-benar bisa memaksaku untuk menggunakan 5 jari. Benar-benar mengesankan, Yeyuan juga penuh pujian di hatinya. Dalam sekejap mata, Yeyuan sudah tiba di langkah terakhir dari 33 langkah. Kali ini, hanya satu balok niat pedang yang terkondensasi di depan Yeyuan. Tapi ketika Yeyuan menatap niat pedang ini, wajah ini berubah menjadi kehidmatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Garis niat pedang ini adalah tempat arti sebenarnya dari pedang azure di per-purple yang suat berbohong. Seperti sebelumnya, Yeyuan mengambil langkah maju. Niat pedang tidak menyerang segera tetapi secara bertahap menjadi jasmani. Hati-hati, Yeyuan, balok niat pedang ini adalah karya puncak leluhur pendiri, Yu Yuya. Itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dipercaya. Bahkan jika Anda memahami maksud pedang, Anda masih harus berhati-hati saat menghadapinya, Lu Yan memperingatkan. Yeyuan berkata dengan wajah serius, terima kasih banyak atas peringatan senior. Yeyuan tahu. Sebelumnya, niat pedang itu dipenuhi dengan pedang ki. Tapi kali ini, Yeyuan bahkan tidak bisa merasakan jejak pedang ki sedikitpun bocor. Dari ini, orang bisa tahu betapa terkonsolidasinya niat pedang ini. Ketika kaki Yeyuan mendarat di langkah 9999 Jalan Surga, rentetan niat pedang akhirnya dimobilisasi. Bab 104. Dan, baru saja, aku jelas masih merasakan niat pedang yang luar biasa itu. Mengapa tidak ada yang sekarang? Mungkinkah Yeyuan berhasil melewati panggung? Hu Yan Yong tiba-tiba berseru. Jika dia berhasil melewati babak ini, 9 Surga Puncak akan memadatkan jalan pelangi untuk mengirimnya turun gunung. Kata-kata Feng Ruoxing berarti bahwa Yeyuan masih belum berhasil melewati panggung. Tapi, situasi apa ini? Mungkinkah Yeyuan, karena benar-benar tidak dapat melihat situasi di dalam Nine Heavens Road, imajinasi Hu Yan Yong mulai berjalan liar. Berhenti membuat tebakan liar, kita harus menunggu dengan sabar. Namun, Nine Heavens Road kali ini benar-benar agak aneh. Aku ingin tahu apa yang Yeyuan temui di dalam. Sejak garis terakhir azure di purple yang sword art mulai mengembun, Yeyuan sudah benar-benar berhenti melepaskan niat pedang dari tubuhnya dan menutup matanya. Sepertinya dia benar-benar menyerah pada penolakan. Apa yang kamu lakukan, Yeyuan? Garis niat pedang ini luar biasa. Kamu akan mati seperti ini. Suara Lu Yan ditransmisikan. Yeyuan mengabaikan Lu Yan. Pada kenyataannya, dia sudah memasuki kondisi tanpa pamrih dan menyegel kelima indranya. Di dunia Yeyuan, hanya ada niat pedang yang benar-benar menakutkan yang tersisa di depannya. Dia menikmati maksud pedang dari azure di purple yang sword art dengan sengaja. Saat berada di jalan ini, Yeyuan telah menggunakan bunga pedang mengambang nol yang niat untuk membimbing azure di purple yang sword art, dan itu bukan penghindaran niat pedang yang sederhana. Karena tujuan awal dari susunan ini adalah untuk memungkinkan generasi masa depan mempelajari seni pedang, maka rangkaian teknik pedang ini tidak akan menekankan pembunuhan. Kecuali, seni pedang ini terlalu kuat. Siswa tidak dapat memahaminya, itulah sebabnya mereka jatuh di sini. Dari garis-garis pedang yang tak terhitung jumlahnya, niat menjadi seribu garis, kemudian seratus garis, sepuluh garis, dan akhirnya satu garis. Kuantitas menurun, tetapi daya semakin meningkat. Sepertinya ini adalah efek yang ditimbulkan karena manifestasi dari niat pedang. Tapi dengan pengalaman Yeyuan, secara alami tidak begitu dangkal. 333 langkah terakhir ini sebenarnya adalah proses bagaimana Yu Yuya secara bertahap memperdalam pemahamannya terhadap niat pedang. Dan pedang terakhir ini adalah niat pedang paling kuat yang ditinggalkan Yu Yuya di dunia tanpa akhir. Jika pedang terakhir ini keluar segera, maka akan sangat sulit untuk memahami maksud pedang Azure di Per-Purple yang Sword Art. Tetapi bagian yang cerdik adalah bahwa Yu Yuya memperoleh formulir pada langkah-langkah dari pemahaman seumur hidupnya. Ini menghasilkan kemungkinan memungkinkan penantang untuk memahami maksud pedang. Tentu saja, prasyaratnya adalah penantang itu bisa bertahan hidup di bawah niat pedang menusuk yang begitu dingin. Tidak ada yang bisa seperti Yeyuan untuk memiliki pikiran untuk memahami maksud pedang dengan santai. Meskipun Nine Heavens Road agak bergelombang, Yeyuan harus mengakui bahwa Yu Yuya telah mengeluarkan banyak perhatian dan pemikiran untuk murid generasi masa depan. Kenapa kamu tidak menggunakan niat pedang, Yeyuan? Melihat rentetan pedang yang hendak menembak, suara cemas Lu Yan dikirimkan sekali lagi. Niat pedang sudah sepenuhnya diaktifkan. Bahkan dia tidak memiliki cara untuk menghentikan niat pedang itu lagi. Yeyuan benar-benar menarik niat pedangnya sendiri pada saat yang paling kritis, yang membuatnya benar-benar lengah. Swoosh! Ketika kaki Yeyuan mendarat di langkah ke-999, niat pedang itu tiba-tiba diaktifkan. Niat pedang berkumpul tanpa menyebar, tetapi Lu Yan menyadari teror pedang ini. Tetapi tepat pada saat ini, mata Yeyuan tetap tertutup, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Lu Yan mengertakkan gigi, dan dia langsung muncul di depan Yeyuan. Hantu samar mengulurkan tangannya untuk menggambar lingkaran di depannya. Rentetan niat pedang terkondensasi dan melesat keluar. Namun, rentetan niat pedang ini seperti seekor semut yang bertemu gajah jika dibandingkan dengan niat pedang yang meledak. Perbedaannya terlalu besar. Lu Yan bisa menyingkat niat pedang yang mengerikan karena dia melepaskannya melalui formasi arai. Sekarang setelah rentetan niat pedang ini dilepaskan olehnya sendiri, kekuatannya terlalu lemah. Setelah semua, Lu Yan hanya gumpalan rasa surgawi yang terfragmentasi. Dia ingin menyelamatkan Yeyuan, tetapi dagingnya lemah meskipun roh mau. Terima kasih banyak, senior Lu. Izinkan saya. Saat itu, suara tenang Yeyuan terdengar dari belakang Lu Yan. Sementara itu, aura yang Lu Yan kenal, namun juga orang asing, bangkit dari tubuh Yeyuan. Tidak ada waktu untuk berpikir, jadi Lu Yan memberi jalan bagi Yeyuan. Garis niat pedang itu sangat cepat dan tiba di depan Yeyuan dalam sekejap mata. Namun, Lu Yan bisa dengan jelas melihat bahwa ketika rentetan pedang mencapai beberapa puluh meter di depan Yeyuan, itu menjadi seperti terendam lumpur. Kecepatan menjadi semakin lambat dan semakin lambat. Akhirnya, garis niat pedang itu berhenti sekitar dua kaki di depan Yeyuan. Yeyuan mengulurkan tangan, dan dengan ringan mengetuk ujung pedang dengan jari. Garis niat pedang itu menghilang dengan keras. Lu Yan yang menonton di samping terperangah dan benar-benar linglung untuk beberapa waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tahap terakhir ini bisa diselesaikan seperti ini. Ini sungguh tak terbayangkan. Dia telah menjadi tuan rumah tahap ketiga Nine Heavens Road selama hampir 200 tahun dan terlalu jelas tentang kekuatan niat pedang itu. Ini dengan formasi arai dengan kekuatan penuh. Bahkan seorang seniman bela diri roh kondensasi rilem puncak mungkin tidak dapat menahan rentetan niat pedang, namun itu tersebar dengan ketukan lembut dari Yeyuan. Banyak terima kasih kepada senior lu karena telah memorbankan dirimu untuk menyelamatkanku sekarang. Yeyuan membungkuk pada Lu Yan. Baru sekarang kesadarannya terseret kembali ke kenyataan. Lu Yan menatap Yeyuan seperti sedang melihat monster. Dia tersenyum pahit ketika berkata, tindakanku barusan berlebihan. Pedang terakhir itu tidak akan bisa membahayakanmu. Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, senior lu mengabaikan keselamatanmu sendiri untuk menyelamatkan Yeyuan sekarang. Yeyuan pasti akan mengukir ini dalam hatiku. Lu Yan datang untuk menyelamatkan Yeyuan memang tidak perlu, tapi dia tidak tahu bahwa Yeyuan bisa berurusan dengan niat pedang itu. Jika Lu Yan mengambil pedang itu sekarang, jiwanya akan hancur sekarang. Hanya berdasarkan tindakan ini layak Yeyuan mengingatnya. Namun Lu Yan hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan emosional, aku tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Sekte awan tenang saya benar-benar melahirkan jenius yang tiada tarannya seperti Anda. Tidak hanya Anda memahami hati seperti air, rilem, Anda bahkan menyatu niat pedang di tahap ketiga. Hanya setelah keterkejutannya, Lu Yan mengetahui mengapa dia memiliki perasaan yang aneh barusan. Aura yang keluar dari Yeyuan membawa aura niat pedangnya sendiri dan juga memiliki aura azure di per-purple yang swot art. Yeyuan, dia benar-benar menggabungkan niat pedang yang benar-benar berbeda menjadi satu dan mengubahnya menjadi niat pedang barunya sendiri. Bahkan jika Yu Uya kembali, bakat seperti itu berada di luar kemampuannya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Junior ini beruntung. Apakah ini berarti saya lewat? Dari saat formasi arai sepenuhnya dilepaskan, Yeyuan sudah memiliki pemikiran untuk memasukkan niat pedang azure di per-purple yang swot art ke dalam niat pedangnya sendiri. The Falling Flower Floating Zero Swot terlalu gesit, sementara serangannya kurang. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Tapi azure di per-purple yang swot art adalah teknik pedang yang menekankan pada pembantaian. Kekuatan serangan sangat kuat. Selain itu, tingkat niat pedang ini sangat tinggi dan tidak di bawah niat pedang Yeyuan. Itu sangat cocok untuk dilebur ke dalam pedang bunga terapung jatuh dari bunga. Akhirnya, ia tiba-tiba mendapatkan pencerahan pada saat terakhir. Niat pedang yang menyatu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, rentetan niat pedang itu seperti bayi yang taat di depan aura Yeyuan. Persaingan antara niat pedang bukanlah kompetisi kekuatan, tetapi sebaliknya, itu adalah kompetisi menuju pemahaman niat pedang. Jika tidak, Yeyuan akan lama ditumbuk menjadi pasta daging. Lu Yan mengangguk agak mekanis. Tentu saja itu dianggap lulus. Sebuah umpan sempurna. Babak 105, pertama dalam seribu tahun. Tentu saja dia lewat. Jika bahkan hasil Yeyuan tidak dihitung sebagai izin, maka tidak ada yang bisa menghapusnya. Setelah kaget, Lu Yan sangat gembira di hatinya. Untuk memiliki sosok jenius seperti itu muncul, mengapa Trangkuil Cloud Sekte khawatir tentang tidak dapat kembali ke domain utara? Yeyuan, bakatmu bahkan lebih besar daripada nenek moyang pendiri Yuuya. Aku khawatir prestasi masa depanmu mungkin tidak akan kalah dengan dia. Sekte awan tenangku benar-benar beruntung memiliki anda. Lu Yan menghela napas kagum. Terima kasih banyak atas ujian senior. Yeyuan tidak pernah meragukan bakatnya sendiri sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya saja dia tidak menaruh perhatian pada jalur bela diri. Tapi bakatnya di Marsial Dao tidak selalu kalah dengan Jichang Lan. Rainbow Road, muncul. Lu Yan berteriak rendah dan melepaskan tembakan energi esensi ke dalam arai. Setelah itu, jalan multiwarna muncul di puncak Nine Heaven's Peak. Yeyuan, sekarang, kamu dapat dianggap telah mewarisi mantel pendiri leluhur Yuuya. Aku harap kamu tidak akan melupakan janji hari ini. Aku seseorang yang akan mati dan tidak akan bisa melihat hari ketika Trangkuil Cloud Sekte kembali ke domain utara. Saya harap anda akan membawa pedang Changhua ini bersama anda. Jika kita benar-benar dapat kembali ke domain utara suatu hari nanti, saya harap anda membawanya ke domain utara. Tentu saja, jika kamu tidak membencinya, kamu juga bisa menggunakannya untuk pertempuran. Itu juga dianggap sebagai kelanjutan hidupku. Lu Yan memberi isyarat dengan satu tangan, dan pedang berumba hijau terbang ke tangan Yeyuan. Begitu pedang ada di tangannya, Yeyuan tahu betapa luar biasanya itu. Itu sebenarnya adalah artefak roh pembatasan delapan. Senjata bela diri seniman dibagi menjadi artefak yang berharga, artefak sihir, dan artefak roh. Mereka ditargetkan pada seniman bela diri essence key realm, seniman bela diri realm kondensasi, dan crystal formation realm dan di atas seniman bela diri masing-masing. Artefak berharga dan artefak sihir tidak memiliki batasan. Hanya artefak roh dan di atas yang akan menerapkan pembatasan untuk meningkatkan kekuatan. Sebagian besar senjata para seniman bela diri crystal formation realm hanyalah artefak sihir. Artefak roh pembatasan delapan dianggap sebagai senjata yang sangat baik bahkan di seluruh terang kuil cloudsec. Jelas bahwa pedang ini adalah artefak roh darah kehidupan Lu Yan. Jika dugaan Yeyuan benar, pedang ini telah menemani Lu Yan di puncak Nine Heavens Peak selama 200 tahun. Itu adalah dukungan spiritualnya. Meskipun Yeyuan membawa pedang kembali ke domen utara atas nama, pada kenyataannya, kalimat terakhir adalah inti. Dia memberikan pedang. Yeyuan juga menyadari pikiran Lu Yan. Dia bisa melihat bahwa prestasi Yeyuan di masa depan akan menjadi sesuatu yang biasa. Sekte awan kecil-kecil mungil mungkin tidak bisa menahannya. Sangat mudah untuk menambahkan bunga kesulaman tetapi sulit untuk mengirim arang di salju. Saat ini, dia memberikan bantuan kecil kepada Yeyuan. Dia hanya berharap Yeyuan tidak akan melupakan Tranquil Cloud Sek di masa depan. Tentu saja, itu adalah satu skenario. Langkah kaki seorang ahli tidak akan berhenti karena hal-hal seperti ini. Untuk seniman bela diri, sementara sekte itu penting, tujuan utamanya adalah dao besar tanpa batas. Ketika Yeyuan matang, bagaimana mungkin artefak roh pembatasan delapan kecil lemah memasuki mata Yeyuan? Yeyuan menerima pedang Changhua, tapi hatinya dipenuhi dengan ratapan. Meskipun pedang Changhua ini bukan artefak surgawi, itu memegang makna luar biasa bagi Luyan. Dia melakukan sesuatu seperti ini tidak diragukan lagi untuk sekte. Orang seperti itu tidak diragukan lagi layak dihargai. Saat itu, Yeyuan menangkupkan tangannya ke arah Luyan dan kemudian berkata, yakinlah, senior. Junior ini pasti tidak akan membiarkan Changhua tertutup debu. Luyan membelai janggutnya dan tersenyum ketika berkata, haha, aku secara alami percaya bahwa kamu memiliki kemampuan. Baiklah, waktunya sudah habis. Kamu harus pergi sekarang. Yeyuan memberi hormat-hormat, junior ini pergi. Jalan berliku multiwarna mengalir seperti pelangi yang luar biasa. Ini adalah Rainbow Road. Dalam seluruh sejarah Akademi dan Wu Negara Kin, Rainbow Road hanya muncul lima kali. Dan ini yang keenam kalinya. Cepat, lihat, ini jalan pelangi. Ya Dewa, Yeyuan, dia benar-benar berhasil. A. Esensi tingkat ke-6 Kirilem membersihkan jalan sembilan surga. Orang ini benar-benar menakutkan. Oh tolong, dia sudah berada di puncak tingkat ke-9 Esensi Kirilem, oke. Bukankah dia di Esensi tingkat ke-6 Kirilem ketika dia baru saja mulai menantangnya? Selain itu, dia mengandalkan kekuatan Esensi tingkat ke-6 Kirilem untuk melewati tahap pertama. Itu benar, orang ini benar-benar tidak manusiawi. Sekarang, ada pertunjukan untuk ditonton. Wajah Penatua Su telah ditampar oleh Yeyuan. Aku benar-benar lupa tentang Penatua Su sampai kamu menyebut-nyebutnya. Bukankah Yeyuan mengatakan bahwa dia akan merenggut nyawanya dalam waktu satu tahun? Dulu, kita hanya memperlakukannya sebagai lelucon, tetapi sekarang. Kecepatan peningkatan Yeyuan terlalu keterlaluan. Monster seperti itu harus bertarung dengan para jenius di Tranquil Cloud Sec. Aku takut Akademi dan Wu. Sudah tidak bisa menahannya. Ya, kalau terus begini, dia melebihi senior apprentice Brother Long mungkin akan memakan waktu paling lama 2 hingga 3 bulan. Tanpa pertanyaan, Yeyuan berhasil melewati Nine Heavens Road menyebabkan kegemparan besar di antara para siswa dan instruktur. Dia adalah yang pertama dalam seribu tahun. Turun dari Rainbow Road, Hu Yan Yong, Feng Ruoxing, dan keponakannya memimpin untuk menyambut Yeyuan. Hahaha, anak baik, kau benar-benar memperluas cakrawalaanku. Beberapa orang merencanakan dan merencanakan untuk menyakitimu. Tapi sekarang, mereka tampak berdebu dan kotor. Sekarang, setelah kamu membersihkan jalan sembilan surga, mari kita lihat apakah orang-orang itu memiliki hal lain. Untuk mengatakan. Hu Yan Yong benar-benar tidak terkendali ketika dia berbicara di depan begitu banyak orang. Meskipun tidak ada penyebutan nama secara langsung, siapapun dapat mengatakan bahwa dia berbicara tentang Su Yubai. Namun, apa yang dikatakannya benar? Kali ini, Su Yubai kehilangan banyak muka. Setelah disibukkan dengan dia untuk waktu yang lama dan skema oleh Dewan Tetua, dia bahkan tidak berhasil memainkan Yeyuan lemah sampai mati. Sebagai gantinya, dia membiarkan Yeyuan membersihkan jalan sembilan surga. Setelah melewati Nine Heavens Road, Yeyuan akan memiliki status dan hak istimewa yang setara dengan murid inti Tranquil Cloud Sec. Itu tidak mungkin lagi bagi Su Yubai untuk mencoba dan secara terbuka membunuh Yeyuan lagi. Selamat telah melewati jalan sembilan surga, Yeyuan. Feng Ruoxing masih begitu hangat dan elegan. Dia hanya muncul untuk memberi selamat ringan. Hehehe. Berhasil berkat keberuntungan. Di depan begitu banyak orang, Yeyuan tidak ingin bicara terlalu banyak dan hanya tertawa kecil. Feng Ziroui yang ada di belakang Feng Ruoxing memiliki tampilan yang rumit saat dia memandang Yeyuan. Saat itu, serangan pedang kasualnya bisa membuat Yeyuan bingung. Dia tidak berharap bahwa Yeyuan bisa memperpendek jarak sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia masih sedikit lebih kuat dari Yeyuan saat ini, tertangkap atau bahkan dilampaui oleh Yeyuan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Baiklah. Karena Yeyuan baik-baik saja, kita akan kembali dan berbicara, kata Huyan Yong. Ada terlalu banyak orang di sini. Jelas, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Kelompok itu kembali ke kediaman Yeyuan. Yeyuan memeriksa luar terlebih dahulu dan hanya santai setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengannya. Yeyuan, kamu sepertinya agak berbeda. Gadis-gadis masih lebih tajam dalam hal ini. Feng Ruoxing adalah yang pertama memperhatikan bahwa Yeyuan berbeda. Dia menemukan bahwa kultivasi Yeyuan tidak hanya berkembang pesat, tetapi aura seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami transformasi besar. Yeyuan baru saja menyatukan niat pedang dan masih belum benar-benar bisa melepaskan dan menariknya dengan bebas. Seluruh tubuhnya berdiri di sana seperti pedang tajam terhunus. Ada perbedaan besar antara ini dan temperamennya yang sebelumnya tidak berguna. Yeyuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Haha, saya telah ditertawakan oleh Guru Feng. Saya mendapatkan beberapa hadiah dari Nine Heavens Road. Hanya saja saya masih tidak dapat mengendalikannya dengan bebas sekarang. Saya tidak berharap bahwa Guru Feng bisa melihatnya. Mendengar ini, Huyan Yong terdiam. Orang lain menghadapi kematian yang hampir pasti ketika menantang Nine Heavens Road. Mampu bertahan hidup sudah tidak buruk. Kamu benar-benar memiliki panen yang sangat besar. Serius sekali orang aneh. Ketika dia mendengar Feng Ruoxing mengatakan ini, Huyan Yong secara alami juga memperhatikan perubahan Yeyuan. Dia memarahi secara verbal, tetapi dia benar-benar gembira di hatinya. Bab 106, seorang pria yang baik tidak bertengkar dengan wanita. Secara kebetulan dipahami, itu saja. Guru Huyan, Guru Feng, saya ingin memasuki retret untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya dua hari ini. Setelah keluar dari pengasingan, saya ingin memasuki hutan tanpa akhir. Pada saat itu, saya harus menyusahkan kalian berdua dengan Luer. Mengenai masalah Nine Heavens Road, Yeyuan hanya menghindarinya dengan beberapa kata. Dia sudah bersumpah surga Widau. Lidahnya pasti akan terpeleset jika dia terlalu banyak bicara. Lebih baik berbicara lebih sedikit. Huyan Yong dan Feng Ruoxing juga memahami dilema Yeyuan, jadi mereka tetap diam dan tidak menyebutkannya. Sebaliknya, mereka berdua cukup terkejut Yeyuan menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke hutan tanpa akhir. Merawat Luer tentu saja bukan masalah. Tapi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di hutan tanpa akhir? Feng Ruoxing bertanya. Yeyuan menjawab, untuk menemukan beberapa ramuan. Kondisi Luer tidak terlalu bagus. Energi esensi yang saya kirimkan hanya akan membantunya untuk sementara menekan racun es. Seiring berjalannya waktu, letusan akan lebih mengerikan. Ada sejenis pil obat tingkat dua tingkat tinggi yang disebut pil pengusir dingin. Ini dapat mengendalikan racun beku dalam tubuh Luer untuk sementara waktu. Tetapi ramuan yang diperlukan pil obat ini agak jarang. Saya pikir hanya hutan tanpa akhir memiliki mereka. Ketika dia mendengar itu, Feng Ruoxing heran. Sebenarnya ada pil obat tier 2 yang begitu kuat. Erupsi racun es akibat 9 yin absolute meridian pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Pil obat ini benar-benar dapat mengendalikan racun es. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru berkata sebelumnya, tidak ada penyakit yang benar-benar tidak dapat disembuhkan di dunia. Metode ini belum ditemukan. Jalur pil obat adalah dao besar dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, seseorang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Tidak ada yang mustahil. Mata Feng Ruoxing menyala saat dia sepertinya mengerti sesuatu. Kata-kata Yeyuan dipenuhi dengan kebijaksanaan, membantu Feng Ruoxing tiba-tiba melihat cahaya. Meskipun dia tahu bahwa jalur pil obat itu luas dan mendalam, cakrawalannya terbatas. Dia sering hanya bisa membenamkan dirinya di tanah seluas itu. Meskipun Alchemy Dao dan Marsial Dao memiliki sistem yang berbeda, masih ada satu hal yang sama, yang semakin Anda pahami, semakin Anda menemukan ketidaktahuan Anda. Dengan berlalunya waktu, perasaan semacam ini akan memengaruhi kondisi mental Anda sendiri dan memengaruhi kultivasi dari sana. Kata-kata Yeyuan membuka jendela lain untuk Feng Ruoxing. Setelah merenungkan kata-kata Yeyuan untuk beberapa waktu, Feng Ruoxing menghela napas kagum. Tuanmu benar-benar ahli. Yeyuan membawa mentalitas nakal dan meniup trompetnya sendiri ketika dia terus berbicara, ya. Tuan orang tua itu tidak terduga. Aku hampir tidak bisa memahami sebagian kecil. Sayang sekali dia suka bepergian ke dunia. Aku juga tidak tahu ketika aku bisa bertemu dengannya lagi. Feng Ruoxing jelas tidak bisa mengatakan bahwa Yeyuan memuji dirinya sendiri, tetapi sebaliknya, merasa bahwa diharapkan Yeyuan mengatakan itu. Namun, bahkan jika kamu mengumpulkan bahan-bahannya, apakah kamu dapat memperbaiki pil obat tier 2 bermutu tinggi? Feng Ruoxing bertanya dengan ragu. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memperbaikinya saat ini. Setelah kembali dari hutan tanpa akhir, aku akan terus mengasingkan diri untuk mempengaruhi alam kondensasi roh dengan kekuatan penuh. Selama aku menerobos ke roh kondensasi alam, menyempurnakan pil pengusir dingin seharusnya tidak menjadi masalah. Kekuatan jiwa Master Alkimia tingkat tinggi diperlukan untuk memurnikan pil obat tier 2 bermutu tinggi. Saat itu, ketika kekuatan jiwa Yeyuan kurang, dan dia memurnikan pil obat tier 2 tingkat rendah di tingkat keempat esensi kiri lem, dia langsung pingsan karena kelelahan. Meskipun kekuatan Yeyuan saat ini telah meningkat secara signifikan, kekuatan jiwanya tidak tumbuh banyak. Ingin menyempurnakan pil obat tier 2 bermutu tinggi tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Tapi selama dia menerobos ke alam kondensasi roh, kekuatan jiwa Yeyuan akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, dengan kehebatan alcemi daunnya, memurnikan pil obat tier 2 bermutu tinggi tidak akan terlalu sulit. Huyan Yong bertukar pandang dengan Feng Ruoxing dan kemudian berkata, karena itu masalahnya, kamu akan bergabung dengan ujian tanpa akhir dengan siswa lain saat itu. Meskipun hutan tanpa akhir adalah harta karun yang tak terbatas, ada juga banyak bahaya di dalam. Ada adalah sejumlah besar binatang iblis tingkat tinggi. Bahkan seniman rilem formasi kristal juga akan kehilangan nyawa mereka di dalam jika mereka tidak hati-hati. Anda bersama dengan siswa lain setidaknya dapat saling menjaga satu sama lain. Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh, ada kegiatan seperti itu di akademi. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu tentang ujian tanpa akhir. Untuk berpikir kamu sudah memiliki kekuatan siswa peringkat surga sekarang. Feng Zirou yang telah diam berseru kaget. Yeyuan menggosok hidungnya karena malu dan merasa agak canggung. Itu, aku terlalu sering mual di sekitar. Hehehe. Untuk mantan Yeyuan, lupakan ujian tanpa akhir, dia bahkan tidak tertarik dengan kelas. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran untuk menanyakan hal ini. Bahkan jika dia mendengar tentang itu, dia hanya akan menutup telinga untuk itu. Dia hanya tidak tertarik untuk mengetahui. Feng Zirou memutar matanya dan memberi Yeyuan penjelasan tentang detail dari ujian tanpa akhir. Demi melunakan kemampuan tempur praktis siswa, Akademi dan Wu akan menyelenggarakan percobaan tanpa akhir setiap periode waktu tertentu. Misi khusus harus diselesaikan selama ujian tanpa akhir, atau yang lain, Akademi akan mengurangi welfares tertentu. Misi diikat ke peringkat siswa. Misi yang harus diselesaikan siswa peringkat surga adalah untuk mengubah 10 inti batin binatang buas tier 2, dan 10 tangkai ramuan obat tier 2. Terlepas dari apa yang diserahkan untuk misi, barang-barang lainnya yang disita adalah milik siswa itu sendiri. Yang paling penting, Akademi hanya menentukan jumlah untuk misi tetapi tidak menetapkan metode apa yang bisa digunakan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ujian tanpa akhir juga menjadi tempat bagi siswa untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Selanjutnya, hutan tanpa akhir dipenuhi dengan bahaya. Setiap percobaan tanpa akhir, banyak siswa akan tetap di sana selamanya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mengerutkan mulutnya dan berkata, jadi itu masalahnya. Apakah guru Huyang berniat untuk magang senior sister Feng dan saya untuk berpartisipasi dalam ujian tanpa akhir bersama-sama? Huyang Yong tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum Feng Zero segera meledak. Apa? Apakah kamu takut aku akan menyeretmu turun? Ayo, ayo, ayo aduk saja sekarang dan lihat siapa yang merintangi siapa. Jangan pikir kamu bisa mengejek ahli martial roll hanya karena kamu beruntung bisa terobosan ke tingkat ke sembilan esens kiri lem. Sambil berbicara, Feng Zero menghunus pedangnya dengan swing. Dan dengan asumsi postur bertarung saat dia melambaikannya di depan Ye Yuan. Pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Aku tidak mengatakan apa-apa, kaulah yang mengatakannya. Ye Yuan menggunakan jarinya untuk mendorong pedang Feng Zero ke samping tanpa daya. Lalu apa maksudmu? Katakan itu. Feng Zero mengarahkan ujung pedang yang didorong ke Ye Yuan. Hei, pedang ini sangat tajam. Jangan bermain-main dengan itu. Oke. Aku sadar bahwa kamu para ahli martial roll sangat kuat. Oke. Sebenarnya, maksudku adalah aku bisa menyelesaikan masalah dengan tubuhmu. Ye Yuan buru-buru melompat ke samping. Gadis ini cenderung menyerang kapanpun dia suka. Lebih baik berhati-hati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Feng Zero mengungkapkan tatapan yang rumit, tapi itu dengan cepat digantikan oleh sikap keras kepala. Huh. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bilang bisa menyelesaikannya dan sudah beres. Biarkan aku memberitahumu sekarang, tidak ada yang salah dengan tubuhku. Tidak perlu mengkhawatirkanmu. Menyelesaikan, Feng Zero menyarungkan pedangnya dan berjalan keluar dari pintu. Waktu sebelumnya, Feng Zero dan Ye Yuan menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Karenanya, Feng Ruoxing tidak mengetahui apa yang terjadi. Melihat situasinya, dia bertanya dengan bingung, ada yang salah dengan tubuh Zero, Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu juga bukan sesuatu yang serius. Tapi, kepribadian senior apprentice sister Feng terlalu keras kepala. Jika semuanya terus berlanjut, mungkin masalah besar mungkin terjadi. Ye Yuan secara singkat menceritakan masalah dengan tubuh Feng Zero. Feng Ruoxing mengerutkan alisnya ketika dia mendengarnya. Jadi itu masalahnya. Gadis ini memiliki potensi yang mengejutkan, jadi aku bertanya-tanya mengapa dia maju sangat lambat baru-baru ini. Awalnya, saya pikir dia malas dan malas, tapi saya tidak berpikir itu karena alasan ini. Babak 107, Wan Yuan lari. Tapi hukum kultivasi Zero sudah ditetapkan. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Zero gadis itu sangat keras kepala, dan sekarang dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan terobosan di masa depan. Jika lama berlalu, masalah akan benar-benar terjadi. Karena itu melibatkan jalan kultivasi Feng Zero, menjadi bibinya, Feng Ruoxing tidak dapat tetap tenang. Jangan khawatir. Bukankah Ye Yuan mengatakan dia punya solusi sebelumnya? Huyan Yong jelas lebih tenang daripada dia saat dia buru-buru berkata, Ah, benar, solusi apa yang kamu miliki, Ye Yuan. Selama kamu bisa membiarkan Zero terus berkultivasi, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Kata-kata itu keluar dari mulut Feng Ruoxing. Begitu kata-kata itu keluar, Feng Ruoxing tiba-tiba menyadari bahwa itu sedikit tidak pantas. Jika Ye Yuan memiliki permintaan berlebihan, apakah dia harus setuju juga? Memikirkan hal ini, Feng Ruoxing tidak bisa menahan memerah, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Ye Yuan tidak terlalu banyak berpikir sejak awal, ketika dia melihat wajah merah Feng Ruoxing, tanpa disadari dia terpana. Namun, dia dengan cepat pulih, dan tidak bisa menahan fantasi dari segala macam permintaan secara mendadak. Tapi Huyan Yong juga berada di samping, jadi jelas bukan saatnya untuk menggoda. Ini akan membuat sangat sulit bagi seorang wanita untuk turun dari panggung. Untungnya, Ye Yuan sudah memahami heart like still water sekarang. Ingin mengendalikan emosinya masih mudah dikelola. Tidak perlu sopan, guru Feng. Masalah magang senior suster Feng tidak sulit untuk diselesaikan. Hanya saja jika saya pergi dan memperbaikinya, dia mungkin tidak akan mengizinkannya. Jadi saya hanya bisa melakukannya melalui Anda, Ye Yuan berkata dengan wajah serius dan melambaikan tangannya. Ketika Feng Ruoxing melihat bahwa Ye Yuan tampaknya tidak memiliki kesalahpahaman, dia tidak bisa membantu diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu malu, memiliki imajinasinya berjalan liar atas beberapa hal. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kejujuran seorang pemuda. Tentu saja, masih ada sedikit kebencian setelah menyalahkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan memiliki ide-ide liar setelah mendengarnya mengatakan kata-kata semacam ini. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak tergerak. Ini tanpa sadar membuat Feng Ruoxing mempertanyakan pesonanya. Cepat katakan metode apa yang kamu miliki. Feng Ruoxing berkata dengan cemas. N. Sebenarnya, masalah terbesar dari magang senior suster Feng adalah bahwa hukum kultivasi yang dialatih tidak cocok dengan fisiknya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, intinya terletak pada kata-kata, Yin Yang Harmoni. Kata Ye Yuan. Harmoni Yin Yang. Feng Ruoxing merenungkan kata-kata ini dan menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia masih tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Yuan. Ye Yuan terus menjelaskan, karena hukum kultivasi, itu menyebabkan tubuh Qi yang senior saudari Feng Xi terlalu berlebihan. Dengan demikian, itu mengakibatkan tubuhnya sangat menolak energi esensi. Dalam keadaan ini, terus mengolah budidaya aslinya. Hukum pasti akan menumpuk satu demi satu bencana. Metode terbaik adalah secara alami membubarkan kultivasinya, dan mengolahnya kembali dengan memilih hukum kultivasi yang sesuai dengan fisiknya. Feng Ruoxing mengerutkan kening dan berkata, jadi metode yang Anda katakan mengacu pada hal ini. Si Rou saat ini sedang berada di waktu kultivasinya. Saat ia menyebarkan kultivasinya untuk kembali bercocok tanam, bertahun-tahun kerja keras akan sepenuhnya sia-sia. Apa lebih, itu juga akan menunda kultivasi. Bahkan jika saya berbicara dengannya, tidak mungkin baginya untuk menyetujuinya. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan menganggup dengan tidak peduli dan melanjutkan, baiklah. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa menggunakan metode lain. Hanya saja metode ini akan membuat jalan seni bela diri kakak Feng magang masa depan menjadi lebih menantang. Tentu saja, begitu dia berhasil berkultivasi, kekuatannya juga akan sangat melampaui seniman bela diri dengan peringkat yang sama. Mata Feng Ruoxing bersinar ketika dia bertanya, metode apa? Biarkan senior aprentis Sister Feng memilih hukum kultivasi Yin yang lembut, dan mulai melatih kedua hukum kultivasi pada saat yang sama segera. Baru saja, saya mengatakan bahwa intinya terletak pada kata-kata, harmoni Yin Yang. Selama energi esensi dalam tubuhnya mencapai standar harmoni Yin Yang, semua masalah akan mudah diselesaikan. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Hebat! Feng Ruoxing sangat gembira ketika dia mendengar itu. Jangan cepat-cepat bahagia, Guru Feng. Mengapa? Meskipun metode ini dapat menyelesaikan masalah senior aprentis Sister Feng, persyaratan terhadap hukum kultivasi sangat tinggi. Kedua undang-undang kultivasi harus saling melengkapi dan bekerja bersama. Menggunakan metode ini, senior aprentis Sister Feng untuk sementara waktu menangguhkan hukum kultivasi dia adalah saat ini melatih, dan mengembangkan hukum kultivasi lain ke tingkat yang sama. Mem, bahkan dengan bakat senior aprentis Sister Feng, mungkin masih akan memakan waktu satu tahun atau lebih. Artinya, dalam satu tahun ini, senior aprentis Sister Feng tidak akan maju sama sekali. Mendengar itu, Feng Ruoxing sama sekali tidak keberatan dan kemudian berkata, itu juga sesuatu yang tidak dapat membantu. Ini jauh lebih baik daripada menyebarkan kultivasinya. Saya akan segera kembali untuk membantu si Rowe memilih hukum kultivasi yang cocok. Setelah itu, Feng Ruoxing berbalik dan bersiap untuk pergi. Ye Yuan buru-buru menghentikannya, berkata, Tunggu. Apakah ada hal lain? Si Rowe pasti sangat tertekan karena masalah ini beberapa hari ini. Aku harus bergegas dan menemukannya. Feng Ruoxing juga diliputi kecemasan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Hati yang gelisah tidak bisa makan tahu pedas. Satu hal ini tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Bahkan jika kamu pergi sekarang, kamu juga tidak bisa banyak membantu. Tapi, bukannya aku menakuti guru Feng, tetapi pemilihan hukum kultivasi harus sangat khusus. Jika hukum kultivasi yang dipilih tidak dapat melengkapi hukum kultivasi yang ada, masalah yang akan ditimbulkannya di masa depan akan lebih besar dari sekarang. Ah, lalu, apa yang harus aku lakukan? Feng Ruoxing bingung. Aku ingin tahu apakah guru Feng memiliki batu diok hukum kultivasi yang dilatih suster magang senior. Ini, saya memilikinya di kediaman saya, saya akan langsung mengambilnya untuk Anda. Feng Ruoxing ragu-ragu sejenak tetapi masih setuju. Ye Yuan jelas ingin melihat hukum kultivasi ini. Ini adalah tabu bagi seniman bela diri. Namun, Feng Ruoxing memikirkan tentang Tuhan di belakang Ye Yuan dan merasa nyaman. Agar Ye Yuan meningkat dengan kecepatan seperti dewa, bagaimana mungkin hukum kultivasinya mungkin lebih rendah daripada hukum kultivasi Feng Shiroo dilatih. Tidak hanya itu tidak lebih rendah, tetapi juga beberapa nilai lebih tinggi. Feng Ruoxing memecahkan kepalanya memikirkan hal itu, tetapi tidak bisa membayangkan hukum kultivasi apa yang bisa membiarkan seseorang berkultivasi dari tingkat pertama esens ki rilem ke puncak tingkat ke sembilan esens ki rilem dalam satu bulan plus waktu. Meskipun ada banyak pertemuan kebetulan di antara keduanya, sangat jelas bahwa hukum kultivasi Ye Yuan sangat kuat. Ye Yuan mengangguk, dan Feng Ruoxing kembali ke tempatnya untuk mengambil hukum kultivasi. Tidak lama setelah Feng Ruoxing pergi, Tang Yu juga datang. Selamat telah berhasil membersihkan Jalan Sembilan Heavens, Senior Apprentice Brother Ye. Anda menjadi orang pertama dalam sejarah seribu tahun Akademi Dan Wu yang telah berhasil melaluinya di esens ki rilem. Tang Yu mengucapkan selamat dari lubuk hatinya. Dia jelas hanya mengenal Ye Yuan selama sebulan plus, namun Tang Yu merasa seperti zaman telah berlalu. Ye Yuan menghabiskan hanya lebih dari sebulan untuk beralih dari Junior Apprentice Brother Ye ke Senior Apprentice Brother Ye. Ye Yuan saat ini sudah merupakan eksistensi yang harus dia hormati. Tapi Ye Yuan tidak mengasingkan Tang Yu hanya karena jarak mereka ditarik terpisah. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, Brother Tang. Saya juga dipaksa masuk tanpa alternatif lain. Itu hanya keberuntungan. Tang Yu juga menyapa Huyan Yong, lalu dia duduk di sebelah Ye Yuan dan berkata, Selain datang untuk memberi selamat kepada kakak magang senior, saya juga membawa beberapa berita yang saya yakin akan diminati oleh murid senior saudara Ye. Oh, berdoa lah, saudara Tang. Ye Yuan memiliki rasa penasaran yang dibangkitkan oleh kata-kata Tang Yu. Hari ini, aku juga menonton Senior Apprentice Brother Ye menantang Nine Heavens Road di kerumunan dan kebetulan-kebetulan melihat Wan Yuan. Saat itu, dia tidak jauh dariku, dan aku juga sadar bahwa dia berselisih denganmu, jadi saya terus mengawasi. Sama seperti Brother Ye menerobos ke tingkat ke-9 essence key realm di tahap kedua, Wan Yuan diam-diam menyelinap keluar dari kerumunan. Melihat situasi, saya juga diam-diam ikut. Tapi saya menemukan bahwa dia tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan akademi. Kata Tang Yu. Tergesa-gesa membuat sampah. Bab 108. Lari. Sungguh orang yang pengecut. Ye Yuan tercengang ketika mendengar itu. Permintaan maaf, Senior Apprentice Brother Ye. Kemampuan Tang Yu remeh dan tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa melihatnya pergi, kata Tang Yu dengan malu. Meskipun dia tidak menunjukkannya, Tang Yu merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna saat ini. Begitu banyak hal yang terjadi pada Ye Yuan baru-baru ini, namun dia tidak dapat membantu dengan satu pun dari mereka. Saat ini, Wan Yuan sudah seperti semut yang bisa dihancurkan sampai mati dengan satu tangan ke Ye Yuan. Tetapi bagi Tang Yu, ia sekuat gunung-gunung tinggi. Tang Yu sadar bahwa Wan Yuan adalah musuh bebuyutan Ye Yuan, namun ia hanya bisa menyaksikannya pergi tanpa daya. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan malu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan pedulikan itu, Kak Tang. Wan Yuan hanya seorang badut yang menari. Aku akan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Setelah aku kembali dari hutan tanpa akhir, aku akan mengantarnya bersama ayahnya. Ketika dia kembali dari hutan tanpa akhir, ayahnya Ye Hang akan segera keluar dari pengasingan juga. Pada saat itu, mereka berdua, ayah dan anak, akan bergandengan tangan untuk memberikan seluruh negara Kin kejutan besar. Tetapi ketika Tang Yu mendengarnya, dia diam-diam tidak bisa berkata apa-apa. Magang senior, brother Ye memang masih sangat mendominasi. Kemungkinan besar, tidak ada satu jiwapun di negara Kin yang berani mengatakan mereka akan menyelesaikan Wan Dong Hai, namun dia mengatakannya secara alami. Ye Yuan adalah seseorang yang menolak menderita keluhan dan tidak pernah memeluk kredo di mana tidak pernah terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Keyakinannya adalah bahwa seorang pria akan segera membalas dendam. Fei Qingping hampir menyebabkannya mati. Terbunuh. Lin Tian Cheng dan Zhang Heng membuat Lu Air berakhir seperti itu. Ye Yuan mengabaikan aturan dan hanya membunuh mereka. Tidak ada esens Kiri Lem yang berhasil melewati Nine Heavens Road. Ye Yuan membersihkannya begitu saja. Hanya kehidupan seperti itu yang memuaskan. Tang Yu juga berharap untuk kehidupan seperti itu, tetapi tidak semua orang bisa hidup seperti itu. Hanya eksistensi yang menantang surga seperti Ye Yuan yang bisa memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Wan Yuan jelas ketakutan oleh Ye Yuan, itulah sebabnya dia lari panik. Dalam keadaan seperti itu, Wan Yuan hanya bisa mengandalkan aturan akademi. Tapi aturan itu hanya hiasan untuk Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan hanyalah seorang maniak. Karena dia berani membunuh Zhang Heng dan berani membunuh Lin Tian Cheng, dia secara alami akan berani membunuhnya, Wan Yuan. Sebenarnya, dendam antara Wan Yuan dan Ye Yuan jauh lebih besar daripada Lin Tian Cheng. Karena itu, ia bahkan tidak menunggu hasil akhir sebelum melarikan diri. Wan Yuan takut dia tidak akan bisa melarikan diri setelah hasilnya keluar. Sebenarnya, ada masalah lain, Senior Apprentice Brother Ye. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak, kata Tang Yu. Mengapa kamu memperlakukan saya seperti orang asing, Saudara Tang? Dan, jika ada sesuatu, katakan saja. Aku selalu merasa bahwa itu agak aneh bagi Lin Tian Cheng untuk menargetkan nona Luer. Berbicara secara logis, Lin Tian Cheng hanya memiliki perselisihan kecil denganmu di ilusionari Spirit Tower, dan tidak boleh sejauh itu terlalu jahat. Jadi saya bertanya-tanya apakah ada lebih dari memenuhi mata untuk masalah ini. Dengan demikian, saya telah menyelidiki seluruh jalannya peristiwa ini, dan hasilnya adalah saya benar-benar berhasil menggali sesuatu, kata Tang Yu. Ketika Ye Yuan membunuh Zhang Heng dan Lin Tian Cheng, dia sangat marah, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Lin Tian Cheng menaruh dendam karena insiden di Menara Roh Ilusi. Sekarang dia berpikir dengan hati-hati, meskipun dia membuat Lin Tian Cheng kehilangan muka di luar Menara Roh Ilusi, itu tidak sejauh mana yang lain harus mati. Namun, tindakan Zhang Heng jelas telah melampaui garis bawah, membuat hal-hal agak tidak masuk akal. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa sebenarnya ada plot tersembunyi lain untuk insiden ini. Maksud kakak Tang, Wan Yuan, Ye Yuan dengan cepat mencurigai Wan Yuan. Tang Yu menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar, seseorang melihat Wan Yuan dan Liu Ruoshui akan menemukan Lin Tian Cheng setelah tes Menara Ilusi Roh berakhir. Tentu saja, sudah tidak ada cara untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan pada waktu itu. Tidak perlu diselidiki, itu pasti mereka membuat masalah. Meskipun saya bentrok dengan Lin Tian Cheng selama tes Illusionary Spirit Tower, itu belum mencapai titik di mana pihak lain harus mati. Lin Tian Cheng awalnya adalah orang yang berpikiran sempit, dengan mereka menabur perselisihan, dia secara alami menyimpan kebencian di hatinya. Tidak aneh baginya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Wajah Ye Yuan perlahan-lahan menjadi lebih gelap. Tapi Wan Yuan sudah melarikan diri. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanya Tang Yu. Biarkan dia yang pertama. Saat ini, yang paling penting adalah masalah Luer. Aku akan menanganinya setelah aku kembali dari hutan tanpa akhir. Namun, Li Ruoshui ini benar-benar memiliki hati yang sama jahatnya dengan ular dan kalajengking. Jika aku tidak salah, gagasan mengacaukan Luer datang darinya. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan niat membunuh. Hati seorang wanita adalah yang paling ganas. Kemungkinan besar, ini mengacu pada wanita seperti ini. Kata Tang Yu. Ye Yuan berdiri, dan kemudian dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku akan keluar sebentar. Lalu dia langsung pergi. Menonton tampilan belakang Ye Yuan, Huyan Yong berkata tanpa daya, ini benar-benar tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Tang Yu tersenyum pahit dan berkata, murid senior saudara Ye hanya memiliki kepribadian di mana rasa terima kasih dan dendam jelas dibedakan. Jika orang lain baik padanya, dia akan sepuluh kali lebih baik. Jika orang lain buruk padanya, dia juga akan membayar kembali sepuluh kali lipat. Huh, jika dia ingin menyebabkan masalah, maka jadilah. Dia berhasil melewati Nine Heavens Road, jadi dia sudah setara dengan murid inti sekte tinggi. Saya pikir Su Yubai tidak akan berani bertindak sembrono juga, Huyan Yong ucapnya sambil menghela nafas. Ye Yuan baru saja melangkah keluar dari pintu ketika dia diblokir oleh seseorang. Orang itu adalah Wu Luoshen yang sebelumnya mengatur pertempuran dengan Ye Yuan. Junior Apprentice Brother Ye, Anda benar-benar mengesankan. Anda benar-benar berhasil melewati Nine Heavens Road di Essence Kirillam. Saat dia melihat Ye Yuan, Wu Luoshen memuji dengan kagum. Jadi, ini adalah Apprentice Senior, Saudara Wu. Jalan Sembilan Surga hanyalah keberuntungan, tidak masuk hitungan, jawab Ye Yuan sambil mengendalikan kesabarannya. Ye Yuan tahu bahwa Wu Luoshen datang untuk menemukannya untuk bersaing. Tapi bagaimana dia bisa berpikir tentang berkelahi dengan Wu Luoshen saat ini? He he, aku percaya Brother Ye sudah menebak mengapa Wu ini datang ke sini. Sejak Junior Apprentice Brother Ye membersihkan Nine Heavens Road dan menerobos ke puncak tingkat ke-9 Essence Kirillam, Anda pasti memiliki kekuatan seorang siswa Ranking Surga. Aku ingin tahu apakah Junior Apprentice Brother Ye dapat memenuhi perjanjian saat itu dan bertarung denganku. Wu Luoshen sama sekali tidak menyembunyikan niatnya dan secara terbuka menyatakannya. Permintaan maaf, Senior Apprentice Brother Wu, adik lelaki ini memiliki sesuatu untuk dihadiri saat ini. Jika Brother Wu ingin berperang, silakan pilih tanggal lain. Ye Yuan langsung menolaknya. Wu Luoshen segera kehilangan ketenangannya ketika dia mendengar itu, dan buru-buru berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Saya tahu bahwa Anda pasti akan memasuki pengasingan untuk mengkonsolidasikan wilayah kultifasi Anda. Dua hari kemudian, itu juga adalah pengadilan tanpa akhir. Siapa tahu berapa lama penantian ini akan berlangsung. Kita harus memilih hari ini daripada memilih kencan. Mata Wu Luoshen penuh harapan, dan dia tampak seperti sedang bersiap untuk pergi. Bagi seseorang seperti Wu Luoshen, berkelahi adalah segalanya bagi hidupnya. Ye Yuan hanya bisa berkata tanpa daya, magang senior Brother Wu, jika saya ingat dengan benar, perjanjian kami saat itu adalah menunggu sampai saya naik ke peringkat surga sebelum berkompetisi, kan? Tapi saya masih seorang siswa peringkat bumi saat ini. Jika magang senior Brother Wu begitu kuat, tidakkah Anda akan curiga pada yang kuat menggertak yang lemah? Ini, tapi kemampuan bertarung junior apprentice Brother Ye mengejutkan. Meskipun kamu masih di puncak tingkat ke-9 essence Kirilem, kekuatanmu sudah pasti tidak di bawah siswa peringkat surga, kan? Dari sudut pandangku, junior apprentice Brother Ye bisa pasti naik martial role of honor sekarang dengan kekuatan Anda, dan peringkat Anda mungkin tidak di bawah saya. Wu Luoshen tidak mudah ditipu. Ye Yuan ingin sekali menemukan Liu Ruoshui, namun dia ditahan oleh Wu Luoshen. Jadi dia sangat kesal dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, baik. Selama murid senior Saudara Wu menerima satu pedang langsung dari saya, apa salahnya bersaing dengan Anda? Mata Wu Luoshen bersinar, dan dia bertanya dengan heran, benarkah? Tentu saja itu nyata. Ingat, ia menerimanya langsung. Jika kamu menghindar, maafkan aku karena tidak menemanimu. Ye Yuan menekankan. Haha, tidak ada salahnya. Ayo, Wu Luoshen tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan mengambil pedang Changhua dari cincin, penyimpanannya dan melepaskan niat pedang yang menyatu langsung. Wu Luoshen awalnya masih penuh senyum, tetapi sekarang, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah. Pedang mengerikan itu secara praktis membuat dia sesak nafas. Bagaimana bisa niat pedang seperti itu diterima secara langsung? Wu Luoshen buru-buru memutar teknik gerakannya dan menghindari pedang itu. Bab 109, Siapa Su Yishan? Beberapa saat sebelumnya, di belakang gunung, di halaman murid peringkat surga, Su Yishan, tampak panik, Liu Ruoshen memandang Su Yishan yang ada di depannya. Murid senior brother Su, saat ini, kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku di seluruh akademi. Aku mohon, bantu aku. Liu Ruoshen tidak pernah begitu tak berdaya bahkan ketika menghadapi semua perilaku pengabayan dari klan keluarganya. Setelah Ye Yuan berhasil membersihkan jalan sembilan surga, Liu Ruoshen merasa benar-benar gelisah. Dia pergi ke kediaman Wan Yuan dengan cara yang hilang ingin menemukannya untuk membahas tindakan pencegahan. Tetapi ketika dia tiba di kediaman Wan Yuan, dia menemukan bahwa Wan Yuan bahkan tidak ada di sana. Pada awalnya, Liu Ruoshen berpikir bahwa Wan Yuan tidak kembali karena beberapa hal. Tetapi setelah menunggu, dan menunggu, dan masih tidak ada apa-apa, dia pergi untuk bertanya kepada siswa lain, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat Wan Yuan. Liu Ruoshen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Seperti yang diharapkan, hanya setelah Liu Ruoshen bertanya dari para siswa yang menjaga gerbang barulah dia mengetahui bahwa Wan Yuan telah meninggalkan akademi sejak lama. Liu Ruoshen, menyapa, delapan generasi leluhur Wan Yuan di dalam hatinya, tetapi ini sama sekali tidak berguna baginya. Bagaimana jika Ye Yuan melampiaskan semua kemarahannya padanya karena dia tidak dapat menemukan Wan Yuan. Lalu dia selesai. Setelah mengutuk, Liu Ruoshen merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Kekuatan Ye Yuan sudah terus maju ke jajaran siswa peringkat surga. Ingin membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Liu Ruoshen masih memiliki kekuatan rally di antara siswa peringkat bawah, tetapi untuk siswa peringkat surga. Liu Ruoshen tiba-tiba memiliki inspirasi dan pemikiran tentang Su Yishan. Dia merasa telah menggenggam sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Kembali ketika Wan Yuan terluka, Su Yishan pernah berkata bahwa dia akan membunuh Ye Yuan. Sepertinya dendam mereka tidak kecil. Lebih penting lagi, bukankah paman kedua penatuas Su Su Yishan? Meskipun Liu Ruoshen tidak bisa mempengaruhi siswa peringkat surga, dia sudah lama membohongi rincian mereka dengan jelas. Tidak banyak orang di Akademi Dan Wu tahu tentang hubungan Su Yubai dan Su Yishan, tetapi masih ada beberapa yang sadar. Memikirkan hal ini, Liu Ruoshen tidak lagi ragu-ragu, dan langsung pergi ke belakang gunung dan menemukan Su Yishan. Su Yishan memandang Liu Ruoshen dengan geli dan berkata, Senior Apprentice Sister Liu dan Senior Apprentice Brother Wan berjalan sangat dekat. Mengapa Anda berpikir untuk menemukan saya? Itu masih baik-baik saja jika Su Yishan tidak menyebutkannya, tetapi sekarang dia melakukannya, air mata Liu Ruoshen mengalir seperti air banjir yang menghancurkan sebuah bendungan. Wan Yuan, orang yang pengecut itu berlari sejak lama. Sniff, Sniff, Senior Apprentice Brother Su, selama kamu bersedia menyelamatkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Liu Ruoshen sekarang juga dianggap sebagai pengungkapan perasaan sejatinya saat dia menangis dengan sangat menyedihkan. Mendengar itu, Su Yishan tertegun. Wan Yuan lari, berlari ke mana? Liu Ruoshen tersedak di antara isak tangisnya dan berkata, di mana lagi dia bisa lari. Dia pasti berlari kembali untuk menemukan ayahnya untuk melindunginya. Ye Yuan sudah berada di puncak tingkat ke-9 essence Kirilem. Membunuh dia akan seperti membunuh seekor anjing siapa lagi yang bisa melindunginya selain dari orang tuanya. Su Yishan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, aku tidak bisa mengatakan pada awalnya, tetapi untuk berpikir Junior Apprentice Brother Wan sebenarnya sangat menakut. Ye Yuan kecil yang lemah membuatnya sedemikian takut. Selesai, Su Yishan mengukur Liu Ruoshen yang menangis dan bertanya dengan main-main. Baru saja, Anda mengatakan Anda akan bersedia melakukan apa saja. Liu Ruoshen bergetar ketika dia mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti Su Yishan? Tetapi pada titik saat ini, jika bahkan Su Yishan tidak peduli padanya, dia pasti sudah mati. Liu Ruoshen bergumul dengan emosinya di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengangguk. Tetapi melihat penampilannya membangkitkan rasa ingin tahu Su Yishan. Melihat penampilanmu, mungkinkah kamu masih perawan? Liu Ruoshen tersipu sampai ke ujung telinga ketika dia mendengar itu, tapi dia masih mengangguk sekali lagi. Meskipun Liu Ruoshen secara alami centil, dia masih menjaga tubuhnya dengan cermat, karena dia tahu bahwa ini adalah aset terbesarnya. Tapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan secara sukarela menawarkannya sekarang karena dia dipaksakan oleh Ye Yuan. Memikirkan hal ini, kebencian Liu Ruoshen terhadap Ye Yuan semakin dalam. Ye Yuan, aku ingin kamu mati dalam kematian yang mengerikan suatu hari. Hahaha, bagus, bagus sekali. Su Yishan tertawa terbahak-bahak dan menuju ke rumah. Mata Liu Ruoshen berkedip, tetapi dia masih mengertakan gigi dan mengikuti. Wu Ruoshen masih merasakan ketakutan yang tersisa setelah menghindari pedang Ye Yuan. Gelombang niat pedang barusan itu terlalu mengerikan. Menerima secara langsung tidak diragukan lagi akan mengakibatkan cedera, jika bukan kematian. Saat Ye Yuan menyerang dengan pedangnya, Wu Ruoshen tiba-tiba merasakan krisis yang luar biasa. Nalurinya dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memberitahunya bahwa pedang ini sama sekali tidak boleh diambil secara langsung. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik gerakannya segera, dan nyaris tidak menghindari pedang. Wu Ruoshen tampak agak kasar. Ini tidak berarti bahwa dia lemah, tetapi, dia terlalu meremehkan musuhnya. Pada kenyataannya, Wu Ruoshen adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan para ahli yang berperingkat lebih tinggi darinya di Marsial Roll of Honor merasa sakit kepala parah ketika mereka melihatnya. Wu Ruoshen adalah maniak pertempuran terkenal dan Akademi Wu. Tidak hanya kecakapan tempurnya mengejutkan, tetapi ia juga memiliki bakat tempur yang luar biasa dan memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang situasi pertempuran. Baru saja, dia menderita kerugian karena dia berjanji Ye Yuan untuk menerimanya langsung. Ye Yuan baru saja menyatukan niat pedang di Nine Heavens Road, dan bahkan menggunakan artefak roh pembatasan delapan, pedang Changhua, untuk melepaskan cahaya pedang. Bahkan jika Wu Ruoshen adalah seorang ironman, bertahan itu sudah cukup baginya untuk menderita. Pedang Ye Yuan ini hanya mengindikasikan bahwa ia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Wu Ruoshen, tetapi tidak menandakan bahwa ia bisa mengalahkan Wu Ruoshen. Wu Ruoshen berada di alam kondensasi roh tingkat kedua. Selain itu, kecakapan tempurnya jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Mereka yang lebih kuat darinya sebagian besar di alam kondensasi roh tingkat ketiga. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Meskipun Ye Yuan memiliki kekuatan untuk melompati barisan dan pertempuran, masih sulit untuk mengatakan apa hasilnya jika dia cocok dengan Wu Ruoshen. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang Ye Yuan, jika dia tidak bisa menyentuh lawannya, maka itu sia-sia. Tidak hanya Wu Ruoshen yang baru saja menghindari krisis tidak menjadi putus asa, ia bahkan menjadi sangat tidak biasa bersemangat. Tidak ada artinya jika lawan terlalu lemah. Sebelum datang ke sini, Wu Ruoshen masih khawatir jika itu terlalu dini. Meskipun dia menyadari bahwa kecakapan tempur Ye Yuan sangat mencengangkan, dia akhirnya adalah bidang kultivasi utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi sekarang, dia benar-benar menghilangkan pikiran itu. Hanya berdasarkan pedang itu, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Hei, hei, Junior Apprentice Brother Ye, mari kita bertarung satu putaran. Seni pedangmu sangat luar biasa, aku benar-benar ingin mengalaminya. Wu Ruoshen tanpa malu-malu kembali pada kata-katanya. Wajah Ye Yuan membeku, dia tidak berpikir bahwa orang ini begitu gigih, dan wajahnya tanpa sadar jatuh. Magang Senior Brother Wu, saya benar-benar memiliki sesuatu pada hari ini. Jika Anda terus bersih keras, maka saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menyala, Wu Ruoshen tidak bisa membantu menjulurkan lidahnya. Matanya berputar-putar, dan dia berkata, Bagaimana dengan ini, Junior Apprentice Brother Ye, aku akan menemanimu dalam masalahmu dan melakukan apapun yang kamu katakan. Kamu hanya perlu bertarung satu putaran denganku setelah kamu menyelesaikan urusanmu. Ye Yuan membuat gerakan, terserah padamu, dan pergi sendiri. Wu Ruoshen tertawa, hehehe, dan ikut. Ye Yuan tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita dan langsung menerobos kekediaman Liu Ruoshui. Tapi itu kosong. Saat itu, Wu Ruoshen malah meminjamkan tangan. Dia bertanya dengan jelas tentang arah yang dituju Liu Ruoshui, menyatukannya, dan dia kemudian memberitahu Ye Yuan, murid Junior, Brother Ye, saya sudah menanyakan dengan jelas. Murid Junior Sister Liu pergi ke tempat Su Yishan. Ye Yuan tertegun, siapa Su Yishan? Tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu siapa Su Yishan. Kali ini, giliran Wu Ruoshen yang terpanah. Kenapa aku harus tahu siapa dia? Tunggu, nama keluarganya adalah Su. Apakah dia dari keluarga Su? Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Wu Ruoshen. Wu Ruoshen mengangkat ibu jarinya dan memuji Ye Yuan, murid Junior, Brother Ye memang cerdas. Su Yishan justru keponakan Su Yubai. Lebih jauh lagi, dia bahkan peringkat 10 di martial role. Tetapi menurut perkiraan saya, Su Yishan kemungkinan besar sudah memiliki kekuatan untuk menyerang 5 besar. Junior Apprentice Brother Ye, mengapa tidak? Lupakan saja. Bab 110, menyelidiki dengan benar. Orang bisa mengatakan bahwa Wu Ruoshen tidak mau memprovokasi Su Yishan. Bukan saja Su Yishan kuat, tetapi latar belakangnya juga sangat dalam. Tanpa menyebutkan betapa hebatnya kekuatan keluarga Su, hanya berdasarkan status Su Yubai dalam Akademi dan Wu, tidak banyak yang berani memprovokasi dia. Ye Yuan menatap Wu Ruoshen dengan apatis. Takut, jika kamu takut, maka kembalilah. Aku juga tidak membuatmu ikut. Tampilan ini membuat Wu Ruoshen sangat gelisah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Ah siapa yang takut? Bukankah itu hanya Su Yishan? Tunggu sampai aku naik ke alam kondensasi roh tingkat ketiga. Aku akan memukulinya sampai giginya rontok. Cih, apa alam kondensasi roh tingkat ketiga? Pada akhirnya, kau masih takut. Ye Yuan melanjutkan dengan jijik. Wu Ruoshen hampir melompat ketika mendengar ini. Bahkan sejak dia memasuki Akademi dan Wu, kamusnya tidak pernah memiliki kata takut. Dia hanya memiliki posisi hari ini dengan menantang sepanjang jalan dan mengalahkan orang sepanjang jalan. Tentu saja tidak ada kekurangan tokoh dengan status khusus di antara orang-orang ini. Tapi bukankah dia hanya memukuli mereka? Sejak kapan dia takut? Alasan mengapa dia tidak ingin menemukan masalah dengan Su Yishan adalah karena waktunya belum tepat. Su Yishan berada di puncak alam kondensasi roh tingkat ketiga dan bisa menembus ke tahap kedua alam kondensasi roh kapan saja. Setiap orang dalam 10 besar martial role of honor lebih jahat daripada yang lain. Wu Ruoshen memang sangat kuat, tetapi pada levelnya, siapa yang tidak kuat? Semakin jauh menuju, semakin sulit untuk melompat barisan dan pertempuran. Wu Ruoshen secara alami tidak ingin dengan mudah memprovokasi seorang siswa dalam 10 besar dari martial role. Setelah Wu Ruoshen menerobos ke alam kondensasi level ketiga, dia akan berdebat daftar satu per satu. Aku menolak untuk percaya hari ini. Bukankah itu hanya Su Yishan? Aku akan menemanimu. Jika dia berani menyerangmu, aku, Wu Ruoshen, akan menerimanya. Wu Ruoshen yang menyedihkan jatuh cinta pada Ye Yuan yang menghasut begitu saja. Terserah Anda, pada saat itu, jangan lari dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Ye Yuan kemudian pergi tanpa memutar kepalanya. Wu Ruoshen mengejarnya ketika dia berkata, Hei, ucapkan dengan jelas. Siapa yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka? Sejak kapan aku, Wu Ruoshen, menjadi pembelot. Tempat tinggal siswa peringkat surga dipisahkan dari siswa dari peringkat lain, di belakang gunung dengan instruktur. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki rumah dan halaman mereka sendiri dengan luas total yang luas, dan tidak akan diganggu oleh yang lain. Ye Yuan datang ke depan halaman Su Yishan dan berteriak keras, cepat keluar, Liu Ruoshui. Ye Yuan memasukkan energi esensi yang cukup ke dalam teriakannya, membuatnya bergaung seperti menggelegar guntur. Jika dia tidak berteriak, maka itu masih baik-baik saja. Tapi sekarang dia melakukannya, itu mengejutkan banyak orang. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi lagi? Cepat lihat, bukannya itu Ye Yuan? Bukankah dia baru saja membersihkan jalan sembilan surga? Mengapa sepertinya dia ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi? Haha, ini benar-benar hidup beberapa hari ini. Ye Yuan terlalu mampu menyebabkan gangguan, menggerakkan seluruh akademi. Ini benar-benar satu insiden yang belum surut, tetapi gelombang lain naik. Ye, bukankah itu Wu Luoshen? Kenapa dia bergaul dengan Ye Yuan? Siapa yang tahu? Orang itu juga gila. Dua maniak telah berkumpul. Momo ngomong, siapa Liu Ruoshui? Kedengarannya seperti nama wanita. Bagaimana dia menyinggung Ye Yuan? Eh, sepertinya aku punya kesan. Sepertinya dia cantik sekali. F asterisk cek. Dia bahkan tidak melepaskan kecantikan. Ye Yuan benar-benar orang gila. Hei, sebaiknya berhenti berspekulasi. Memang benar bahwa Ye Yuan tidak beristirahat, tetapi Lin Tian Cheng dan Zhang Hang hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu akan membunuh mereka? Kita masih harus mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, siapa yang tahu kalau Liu Ruoshui ini juga salah satu dari orang-orang yang menggertak pelayan Ye Yuan. Tidakkah kalian semua merasa aneh bahwa Ye Yuan memanggil Liu Ruoshui di luar gerbang Suishan? Ye Yuan tidak pernah takut meledakkan segalanya. Jika dia, seorang kaisar alkimia yang bermartabat, harus menelan harga dirinya dan bertahan dalam kesunyian di negara Fana, itu akan menyebabkan pikirannya tidak mengalir dengan lancar. Pertemuan hidupnya yang berharga mengembangkan kepribadian Ye Yuan untuk membalas permusuhan. Siapa yang peduli apa yang ahli martial role, atau sesepuh dari Discipline Hall. Dia hanya harus langsung menabrak. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia masih bisa membuat mereka jijik. Setelah berteriak, Ye Yuan memejamkan mata dan berdiri di sana dengan tenang dengan tangan di belakang, menunggu Suishan keluar. Tak lama, gerbang halaman Suishan berderit terbuka, dan Suishan berjalan keluar dengan wajah marah. Apa yang kamu lakukan, Ye Yuan, untuk benar-benar berani membuat keributan besar di luar gerbang saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa merawat Anda? Suishan berkata dengan dingin. Biarkan liur Woshui keluar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, bermainlah di samping. Kata-kata yang membuat semua orang menatap dengan tercengang keluar dari mulut Ye Yuan. Oh sial, Ye Yuan menyuruh Suishan untuk bermain di sisi di luar pintu masuk tempatnya. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada Suishan di akademi. Ye Yuan benar-benar penuh dengan sombong. Tetapi setelah memikirkannya, semua orang merasa nyaman. Ye Yuan bahkan berani memarahi Penatua Su. Apa itu Suishan? Sejak kapan Suishan pernah mengalami penghinaan seperti itu? Ketika dia mendengar itu, dia menjadi marah. Insolence. Hari ini, aku akan menimbang betapa luar biasanya seorang jenius yang membersihkan Nine Heavens Road. Suishan sepenuhnya melepaskan auranya dan menyerang Ye Yuan dengan momentum Gunung Tai menimpa Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat itu, Wu Luoshan menempatkan dirinya di depan Ye Yuan tanpa emosi, yang membuat momentum Suishan terhenti. Apa artinya ini, Wu Luoshan? Suishan bertanya dengan marah. Tidak ada arti lain. Selama kamu tidak menyentuh Ye Yuan, itu akan berlaku. Aku tidak peduli tentang hal-hal lain, kata Wu Luoshan sambil tetap tenang. Pada kenyataannya, Wu Luoshan juga sangat suram saat ini. Dia entah kenapa mengalami masalah besar seperti Suishan. Memang benar bahwa proses berpikir Wu Luoshan sederhana. Tapi dia sama sekali tidak bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi ahli di Marsial Roll of Honor? Tapi Wu Luoshan tidak bisa lagi peduli sebanyak itu untuk bertarung dengan Ye Yuan. Tentu saja, masih banyak yang bisa dia lawan di Akademi. Tapi Wu Luoshan merasa bahwa berdebat dengan Ye Yuan akan membiarkannya menuai panen yang tak terduga. Ini murni naluri. Sejak dia menyaksikan pedang Ye Yuan yang mempesona itu, dia memiliki intuisi semacam ini. Oleh karena itu, dia terus mengganggu Ye Yuan untuk membuatnya berdebat dengannya. Apa Wu Luoshan? Apakah kamu tahu dampak menjadi musuh bersamaku? Wu Luoshan takut pada Suishan, tetapi bagaimana mungkin Suishan juga tidak waspada terhadap Wu Luoshan? Meskipun dia adalah wilayah kecil yang lebih tinggi dari Wu Luoshan, bakat tempur Wu Luoshan sangat mencengangkan. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika dia bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan besar. Aku tidak pernah ingin menjadi musuh bersamamu. Selama kamu tidak menyentuh Ye Yuan, aku tidak peduli tentang hal-hal lain. Wu Luoshan mengulangi kata-kata ini tanpa emosi. Kata-kata ini sebenarnya omong kosong asteris T. Ye Yuan ada di sini untuk menemukan masalah, jadi dia pasti akan bertarung dengan Suishan. Jika Suishan tidak menyentuhnya, apakah ia harus menunggu untuk dipukuli sebagai gantinya? Suishan tidak bisa berkomunikasi dengan orang gila ini dan sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Huh! Kalian mencari Liu Ruoshui, kenapa kamu datang ke tempatku? Suishan tidak dapat berurusan dengan Wu Luoshan, jadi dia hanya bisa bertahan dengan yang terbaik kedua, mempertanyakan dengan logika. Kami sudah bertanya, Liu Ruoshui seharusnya berada di tempatmu saat ini. Pergi dan panggil dia. Aku punya beberapa hal yang ingin aku tanyakan padanya, Ye Yuan berkata dengan dingin seolah-olah dia tidak melihat gayung Suishan dan Wu Luoshan untuk T. Lelucon apa? Katamu dia ada di sini, dan itu berarti dia ada di sini. Suishan tertawa karena sangat marah. Ye Yuan merentangkan tangannya dan berkata, karena kita tidak bisa mencapai kesimpulan, maka tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa masuk ke tempatmu untuk menyelidiki dengan benar. Kamu berani. Suishan sangat marah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.